Kenapa bu jembatan seribu? Ditarikin dana ya walaupun cuma seribu tapi kesannya tidak gratis seribu dan orang tuh yang lewat gue stop untuk bayar seribu 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 gitu loh jadi bukan masalah uang seribunya gitu kan masalahnya kok ini kan programnya pemerintah dan harusnya pemerintah sudah menyediakan alternatif yang harus dilewati oleh warga tapi kenapa warga harus dimintain lagi uang gitu harusnya kan kalau emang adanya semisal ada penjaganya yang menjaga jembatan ataupun membantu para warga yang mungkin naiknya susah ataupun apa itu kan kita dengan sukarela juga akan mengasih ya seperti itu gak perlu harus di stop kemudian bayar bu bayar pak gitu loh seribu seribu gitu itu sih kayaknya ada sedikit ganjalan disitu gitu loh jadi bukan masalah uang seribunya tapi masalahnya kok kayaknya wajib gitu sedangkan ini adalah apa ya punyanya pemerintah dan pemerintah yang seharusnya sudah menyediakan secara gratis gitu loh cuma ini loh jalan kamu gitu kan sekarang jalan jembatan ini sedang saya bangun jadi ini kamu lewat sini gitu harusnya sih gitu kan yang kepeng-kepenginya kami nih orang warga sini seperti itu soalnya kan ini lintasan ini kan kecamatan ini kecamatan tamu selatan yang sana kecamatan tamu utara gitu loh sebelah sana jembatan jadi orang yang kerja yang biasanya lewat sini jadi mikir dua kali mau lewat ya sebenarnya iya gitu proyek pengerjaan jembatan Kalijambe yang merupakan penghubung jalan desa Mangunjaya dengan desa Satriajaya kecamatan dan tambun selatan terus dikebut sejak bulan Agustus 2021 dan direncanakan harus selesai pada bulan Desember 2021 yang akan datang namun sayangnya pihak dinas sumber daya air marga bina konstruksi Kabupaten Bekasi dan kantor pelaksanaan proyek tersebut tidak mempersiapkan jalan alternatif yang bisa dilalui warga sekitar kondisi tersebut dimanfaatkan sejumlah orang untuk membuat jalan alternatif dan membuat pengumuman bagi yang melintas jalan itu harus membayar seribu rupiah namun saat dikonfirmasi para penjaga jembatan alternatif tersebut menyebut sumbangan seribu rupiah tersebut seikhlasnya warga yang melintas ini mungkin baru 3 bulan 3 bulanan ya? selama 3 bulan ini kan kita dikratiskan ya siapa yang masih ada oh iya iya untuk dana perbaikan untuk dana perbaikan iya dari pembuatan jembatan ini dananya dari mana pak? dari warga sendiri atau dari ini? oh ini pribadi oh pribadi dari oh gitu pribadi harganya atau gimana gitu banyak sih cuman kan kita juga harus ikhlas tuh ah iya harus ikhlas memang tidak seperti yang sudah-sudah yang seperti Kalimalang yang mana kalau Kalimalang kan seperti ini juga oh sama ya kalau memang ada jembatan yang dibongkar Bapak asli orang sini apa? bukan saya Jawa oh orang Jawa iya merantau ya pak ya iya merantau di sini yang jaga 24 jam ya pak? 24 jam kalau enggak 24 jam kita kasihan warga ah ini juga udah kayak gini juga banyak ngasih juga bukan apa-apa jembatan alternatif itu pernah ditutup selama lebih dari 3 hari dengan alasan rusak dan warga terpaksa mencari jalan alternatif lain yang lebih jauh jaraknya melewati TPU Mangunjaya kemarin sempat ditutup pak iya ya kena itu kena banjir oh ada kena itu masih saya yang besar belum tuh belum diambil iya 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 Sejumlah warga pun mengungkapkan komentarnya terkait proyek pengerjaan jembatan Kalijambe tersebut. Oh dari warga, ditarikin gitu dari warga? Itu sukarela nih. Cuma bayar juga naik jembatan? Ya kalau yang mau bayar-bayar nggak dipaksa, kalau yang nggak bayar juga nggak masalah. Itu dari pihak luar itu. Ya menurut kita sih seharusnya ya dari pihak kontraktor menyediakan buat fasilitas umum sementara sebelum jembatan itu jadi. Begitu. Bu Egi udah lama Bu jualan di sini Bu? Ya. Udah. Nah sementara jembatan robo ini penutupan gimana Bu dengan gagangannya Bu? Nggak banyak pengaruh sih. Emang ada sedikit pengaruh gitu loh. Artinya pasti omsetnya sedikit nurun ya. Karena banyaknya material ataupun lelang kendaraan yang padat. Jadi mengaruhi gitu loh. Mengaruhi omset penjualan. Kemarin-kemarin terus terang aja saya sebagai pengemudi angkut ya. Terus terang ini saat ini saya juga merasa kebingungan di dalam mencari napkah. Tadinya alhamdulillah sedikit banyak lancar. Sekarang malah tersendat. Bahkan nggak jalan saya. Mobilnya ada tapi males jalan. Karena kita kalau keluar artinya cuma nyari sekedar kopi aja kadang-kadang ngutang. Kalau harapannya udah pasti agar jembatan cepat selesai. Kemudian revitalisasi kali juga bagus. Nggak banjir lagi, nggak macet lagi. Pedagang bisa kembali berjualan dengan normal. Omset bisa kembali bagus gitu aja. Pesan-pesannya ya mudah-mudahan cepat selesai. Jadi warga juga mungkin nggak merasa terganggu. Beraktifitasnya insya Allah ke depannya bisa lebih lancar gitu. Masuk tujuannya seperti itu gitu. Ada jembatan pembantu juga masih. Ada penghutan juga. Jadi kadang kan warga ada yang terima ada yang enggak. Kalau kita sih biasa aja ya. Cuman ada juga yang ngomong. Terminatifnya kemarin jembatannya ditutup lewat mana Pak? Ya muter jadi jauh lewat TPU. TPU gitu kuburan sih? Iya di TPU Mangunjaya. Jadi muter yang rumahnya di sebelah seberang sana ya jauh jadinya. Asetnya terlalu jauh. Sub indo by broth3rmax